Terus dia bilang, dia pake bahasa daerah, tapi gua ngerti dia bilang, kasih putus itu perempuan tidak baik. Dia bilang, mamaknya ada pake-pake, dia kasih makan kau. Kalau kau tidak kasih putus, nanti ada hal buruk bisa terjadi. Di saat lu sampaikan ke si Goib ini, sampaikan, jadi nyata buat dia malah takut. Kayak ngisi tiba-tiba, itu apa ya? Iya, itu ada. Itu aneh? Ada satu lur lah ada di badan. Dirinya sombong, itu malah jauh sangat lebih rendah hati daripada orang-orang yang bilang dirinya rendah hati. Coba lu cerna omongan gua. Karena kalau orang itu ngomong dirinya rendah hati, dia belum tahu itu rendah hati apa. Tapi kalau orang udah tahu dirinya rendah hati, orang yang sudah memiliki rendah hati, dia akan selalu ngerasa dirinya sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mistis. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Ria di acara podcast Misteria. Hari ini gila keren banget. Misteria baru berjalan sebentar, tapi saya sudah mendapatkan keberkahan banget. Karena kali ini bintang tamunya public figure yang punya nama besar. Bang Denny Semargo. Gila hebat kan Ria. Beruntung aja gua ini bisa hadir di sini lu jangan bilang gua besarlah. Lu kan juga, lu juga kan baru mulai nanti lama-lama juga banyak follower nanti juga jadi besar ya kan sama aja. Tapi beda bang. Apa beda? Kalau udah denger Denny Semargo udah bau-baunya udah wah intensitasnya rating gini. Anjay. Udah kesaktiannya tinggi. Bisa menghirup-hirup energinya bang Denny buat datang ke Misteria gitu. Enggak dong. Ini kebetulan kita baru terkonten ya. Abis dari podcast gua ke sini. Nanti nonton Ria ada di curhat bang. Pokoknya gua curhat semuanya dan sekarang giliran bang Denny ada perjalanan spiritual sedikit. Karena yang sahabat mistis harus tau bang Denny ini orang yang rasional banget. Orang yang tetap diam tau goib itu ada. Tapi gak kayak Ria banget ya. Goib itu selalu berdampingan dengan dekat. Berbau-bau goib dikit-dikit. Goib apa-apa goib. Ria masih Ria goib ya. Kalau bang Denny hanya. Ya gua tau. Iya gua mah tau-tau aja. Gua ngerasain. Tapi ada gak bang? Apa? Sedikit perjalanan spiritual abang di hidup abang yang kayaknya gitu loh. Itu perjalanan yang dinamakan spiritual gitu. Oke. Kalau gua tuh dulu emang gak pernah percaya juga tuh yang goib-goib dulu tuh. Ya namanya santet apa. Gua gak percaya emang gua rasional banget kan. Terus gua ngerasa hal seperti itu gak bisa ngapa-ngapain juga kalau lu gak percaya tau ya. Nah gua hidup dengan pola pikir kayak gitu tuh. Sampai akhirnya ada satu kejadian dan itu bener-bener nyata. Karena memang kalau nyata kan ada saksi kita ngalamin setelah itu ada bekasnya ada sisanya dan lain-lain gitu kan. Ada jejaknya lah. Itu ini gua gak pernah cerita ya. Jadi waktu itu nyokap gua telpon gua jam 12 malem. Tiba-tiba dia kayak gue gak tau itu nyokap gua yang bicara atau siapa. Tapi yang nelfon memang nyokap. Suara-suara nyokap gitu. Bukan suara nyokap udah tau. Terus dia bilang dia pakai bahasa daerah. Tapi gua ngerti dia bilang kasih putus itu perempuan tidak baik. Dia bilang mamanya ada pakai-pake. Dia kasih makan kau. Kalau kau tidak kasih putus nanti ada hal buruk bisa terjadi. Cuma kan gua gak percaya dong. Maksudnya ini nyokap juga ada-ada aja. Tapi nomor-nomor nyokap? Nyokap. Kenapa gua ngomong kayak gitu? Karena orang itu hidupnya beragama sekali. Kita gak mungkin percaya orang begitu masa mau melakukan hal-hal kayak gitu dong ya. Nah disitulah pelajaran pertama gua tuh. Yang gua dapet dari spiritual. Bahwa enggak mah enggak. Jangan lu lihat gara-gara dia beragama kemudian dia Allah. Ngerti kan masyarakat ya. Jadi kayak ibaratnya bukan berarti dia beragama kental kuat terus dia gak main magic. Iya belum tentu. Belum tentu. Tapi kita juga gak boleh suju. Nah itu. Tapi kalau itu kan perjalanan spiritualnya yang bener-bener pribadi. Yang gua mau kulik di sini bang. Yang bener-bener intinya. Channel Deni Sumargo dikatakan cowokutukan. Nah itu gua gak tau. Jadi ceritanya nih. Di sini tuh ada beberapa bintang tamu gua. Yang mereka tuh sudah berpulang. Ada kayak Vanessa Angel Almarhumah. Dia tuh. Bayu. Bayu tuh. Tapi waktu bayu tuh belum terlalu orang. Kayak ngomongin gitu ya. Nah. Mas Vanessa Angel tuh. Memang bener sih kalau dilihat dari penayangan sampai kemudian kecelakaan beliau. Itu memang tepat 100 hari kemudian. Iya. Dan kebetulan di dalam video itu. Itu gua kagak ada itu sama sekali. Bilang kayak. Kalau lu mati nanti gimana segala macem. Gak ada. Cuman karena memang itu gua lagi ngobrolin masalah. Vanessa itu selalu ngomongin almarhumah. Terus ngomongin bibi. Dia selalu bilang gua gak bisa hidup tanpa bibi dan segala macem. Nah bibinya yang disampingnya almarhum. Itu gak sengaja ngomong. Gua gak tau dia sengaja apa gak sengaja. Dia yang ngomong. Bang. Tapi tau gak bang. Gua tuh pernah diramal. Iya iya. Karena hidupnya dia lama. Dan dia meninggal saat dia lagi sukses. Cuman dalam hati gua itu kan ramalan. Iya bener. Dan siapa juga yang kepikiran itu bakalan terjadi dan segala macem. Dan menurut gua kan. Kalaupun itu benar atau tidak kan kita gak tau. Dan itu semua kan ada kepada kendak Tuhan juga dong ya kan. Betul. Yaudah gua anggap gak ada apa-apa gitu. Tapi memang karena obrolan kayak gitu. Akhirnya gua ngomong. Ya kalo kalian udah ngada. Misalnya ada gala. Kalian pengen ngomong apa gitu segala macem. Ya akhirnya video itu jadi kayak video pesan. Iya. Ada pesan disitu gitu kan. Terus 100 hari kemudian terjadi kecelakaan. Gua shock. Kenapa gua shock? Karena gua ngerasa. Kasian sama mereka. Karena gua tau mereka itu. Lagi jelek namanya. Saat itu ya. Sebelum kecelakaan ya. Terus mereka berusaha untuk survive. Cari uang. Kerja keras. Orang-orang tuh udah ngeliatnya buruk gitu ya. Gua kan pengen liat mereka sukses ya. Tapi kok cepet banget perginya. Nah itu gua shock. Dan gua sedih. Karena gua ngerasa. Orang tuh. Kalau pengen. Berubah kan kita harus liat dia berubah ya. Dan gua pengen liat mereka tuh maju. Tapi ternyata. Tidak panjang. Prosesnya cuma sampai situ aja. Itu gua sedih banget. Itu satu. Terus kemudian. Ada lagi tuh. Abis itu. Laura. Laura. Itu tepat setelah dia datang kesini. Besoknya. Dia berpulang. Oh itu gua shock lagi tuh. Iya gua. Itu gua cukup membuat gua trauma untuk podcast lagi. Itu gue ngeliat tuh bang mimik muka lo. Lagi pas di tiktok tuh gimana paniknya tuh. Sampai orang Laura Laura gue. Iya. Lu berkali-kali beneran Laura. Gua sampe. Maksudnya Laura gue. Padahal kan gua baru ketemu. Tapi gua ngerasa kayak udah. Iya. Kayak lama gitu. Udah udah deket. Laura gue gitu loh. Ternyata gua kayak. Udah lah. Ternyata gua. Setelah gua udah berapa waktu ke dokter. Kok gua ngomong Laura gue ya. Mungkin karena gua ngerasa. Ikut merasakan cerita dia. Iya. Terus gua kayak. Ah. Dan lu mau. Mau ngeyakinin kalau Laura dia loh yang beneran. Laura dia loh yang beneran. Dan gua gak mau dia. Iya. Lu ngerti kan. Gua gak mau dia. Boleh lah Laura yang lain gitu ya. Cuman kan jahat juga ya gua. Cuman udah lah. Teguh masa sih. Nah. Ini mungkin gua gak pernah cerita. Tapi gua akan cerita disini sedikit lah ya. Basicnya tuh sebenernya gua juga punya firasat. Oh saat itu. Tapi kan. Saat sebelum itu. Tapi kan firasat itu kan bisa benar bisa tidak. Karena kita tidak boleh terlalu mempercayai firasat 100%. Firasat itu. Kita kan kembalikan ke Tuhan. Tuhan. Apa nih maksud firasat saya kan. Nah itu gua lakukan. Nah malam ketika Laura datang. Gua punya firasat. Gua punya firasat. Tapi firasat itu gua kembalikan ke Tuhan. Setelah Laura sudah pulang. Gua kan bikin video. Buat sama dia tuh. Bikin konten lah gitu. Nah video itu. Itu kan dia udah pulang jam 12 malam. Nah video itu rencananya mau gua posting besok. Kalau udah malam gak ada yang tonton. Iya. Ada yang. Bilang. Ya anggaplah. Bisikan lah. Bisikan dari diri sendirilah. Posting sekarang. Terus gua bilang. Kok posting sekarang ya gitu. Kenapa. Tapi gua udah tau diri gua. Kalau udah ada kayak gitu. Ya udah. Lakuin. Lakuin. Pasti ada sesuatu. Dan gua ngerasa. Ya gak ada dosa juga gak ada apa-apa. Diposting aja gitu kan. Jadi gua posting lah itu sekitar jam setengah satu. Apa jam satu malam. Maksud gua. Dan nanti gua nih pasti ada sesuatu nih. Ngerti kan. Jam satu. Jam satu. Boleh cek gitu. Masih ada di feed gua. Ada sesuatu. Tapi moga-moga enggak ya. Gua gitu. Ngerti gak sih. Sembari ngomong dalam hati. Enggak lah. Tuhan kasihan. Gua bilang. Tapi ya semua kembali ke Tuhan. Gitu kan. Tapi sembari ngeposting. Pasti ada sesuatu. Moga-moga gua salah nih. Gitu kan. Lu juga sering gitu kan. Oke. Gua posting teng. Udah gua pergi tidur. Gua berdoa. Gua doakan. Dan lain-lain. Ya udah lepas dong. Besoknya. Gak ada tuh pemikiran itu. Gua lagi live di acara apa gitu. Dia kasih tau. Kaget. Laura gua. Itu yang bikin gua shock. Kan. Bener. Kok. Kok cepet banget. Gitu gua bilang kan. Tapi kok gua bisa ngerasa. Tapi kan gak semua yang gua firasat itu terjadi. Enggak semua. Kayak Mbak Yu almarhum gak. Enggak. Gue gak ada firasat. Menjel gak ada. Laura doang ya. Laura gua ada firasat memang. Karena udah kayak gitu. Dia sudah memasuki fase kalau di Islam itu 41 hari beranjak dia meninggal. Iya. Apalagi itu. Hari. Kalau kita bilang udah deal terakhirnya dia. Iya. Mau diambil. Jadi. Kepekaan orang di sekitar pun itu langsung. Mungkin. Mungkin bukan cuma gua. Mungkin sekitarnya. Mungkin kakaknya atau mungkin. Iya. Cuma gak cerita aja. Gak cerita. Gak dipublish. Kan gak lucu juga ya. Orang hidup lu firasat. Orang akan meninggal itu. Itu gak etis sama sekali lu cerita begitu kan. Walaupun sekarang pun jujur ya ini. Ya gua hanya sharing. Karena kebetulan memang channelnya berbicara tentang spiritual. Eh. Gua agak. Gua ada firasat. Tapi. Gua tidak melihat firasat gua itu. Jadi sebagai suatu hal yang hebat. Iya bener. Tapi sebagai suatu hal yang gua tidak mau. Karena gua ngerasa. Ah bisa salah. Firasat kan bisa salah soalnya. Iya bener. Bener. Kayak gua kalau ngenasehatin orang. Apa gua kasih tau ke pasien gua gitu. Iya. Ingat. Takdir itu cuma punya Tuhan. Iya. Manusia cuma merencanakan. Tapi kalau kita ngucap apa yang udah. Tuhan lakuin sebelum waktunya. Kita juga gak boleh sombong. Ya biarin aja itu jadi kendak Tuhan. Mau kapan mau kapan. Walaupun kita tahu. Ya udah biarin. Iya. Bahkan seringnya gua dapat firasat itu. Gua minta sama Tuhan. Tolong Tuhan jangan terjadi firasat ini. Kenapa? Karena gua selalu tidak pengen lihat orang itu. Mengalami hal-hal yang jelek. Yang buru-buru. Wah gua tuh tidak pernah mau lihat orang ngalami hal yang jelek. Kenapa? Karena hidup gua itu banyak sekali ngalami hal yang jelek. Jadi kan kita rasa. Kita gak mau orang merasakan apa yang kita rasa kan. Makanya gua tuh selalu kayak orang dapat masalah atau cerita disini. Kalau gua rasa kasian gua pasti doakan. Tapi ya sekedar sampai disitu. Supaya apa? Supaya paling tidak doa gua ini bisa mendampingi dia setelah dia pulang dari sini gitu. Cuma gak ada yang tahu. Mungkin yang terbaik buat almarhumah saat itu adalah ia berpulang. Mungkin. Iya. Ya mungkin udah dia dapat keadilan, ketenangan batin. Dia sudah menceritakan berapa kali rasa sakitnya. Berapa lama rasa sakitnya. Rata sudah orang banyak yang lihat dan keadilan dia punya. Dia dapetin. Dia milikin hatinya dia mulai tenang, mulai ikhlas. Mulai Tuhan. Yaudah. Waktunya deh. Gue mau nanya sama lu. Tapi gua gak tahu lu berani jawab. Gua di channel lu sendiri. Kenapa? Itu. Almarhumah ada kena sesuatu gak? Gua gak berani. Lu gak usah jawab deh. Daripada udah. Udah itu. Gak usah ya rahasia. Iya kan saya cuma begini doang. Cuma begini doang. Enggak. Enggak etis. Pokoknya yang tahu antara kamu dan saya. Iya baik. Udah cukup. Selanjutnya setelah Laura ada di Ridwan Kamil Pak. Oh iya. Jadi Pak Ridwan Kamil waktu itu kan pernah podcast 8 bulan yang lalu sebelum kejadian. Eh. Menghilangnya almarhum Ariel. Ariel. Itu gua kaget. Jadi di tiktok. Rame banget. Gua bilang. Gua nonton. Apa hubungannya gua bilang. Gua kakak gak ngerti. Kan disitu gua nanya. Gua disudutin lagi. Gua disudutin. Jadi gua tuh dalam hati gua. Ini orang kenapa ya gitu loh. Kan memang gua ada nanya. Dan pertanyaan itu sebenarnya ada pertanyaan yang. Gua juga pernah ditanya. Gua pernah nanya. Semua orang ya saling tanya bertanya lah gitu. Itu bukan suatu pertanyaan yang gimana. Tapi mungkin ada benarnya juga adalah. Mungkin pertanyaan gua lebih baik dihindari lah. Itu ada benarnya juga. Cuma. Gua itu gak mungkin kepikiran. Karena. Kita ini sedang ngobroin tentang keluarga. Emang pertanyaan lu apa bang? Jadi pada saat ngobroin keluarga. Gua tuh pengen nanyain ke Kang Ridwan. Kang Ridwan. Karena gua pernah ditanya. Gua pengen nanya ke Kang Ridwan. Kang. Kalau nanti udah tua. Kang Ridwan tuh lebih pengen tinggal hidupnya tuh sama. sama istri atau sama anak. Kan ada tuh orang tua yang kepengen dia. Hidup sama anaknya. Anaknya tinggal sama dia. Pokoknya walaupun udah nikah dan segala macem. Ngumpul bareng lah maunya. Kalau Kang Ridwan nih kayak gimana. Nah Kang Ridwan tuh ngejawab. Sama kayak jawaban gua. Kalau udah nanti tua. Ya saya kan lebih pilih istri. Karena anak-anak itu kan juga nanti ada hidupnya sendiri. Mereka udah punya keluarga. Dia punya kehidupannya. Dia udah punya takdirnya. Tapi kan siapa yang tau. Kemudian 8 bulan kemudian terjadi sesuatu. Gak ada yang tau gitu kan. Ya kalau lu pun nanya ke gue bang. Itu jawaban gua begitu juga. Ya beda-beda. Ada yang pilih anak. Ada yang pilih istri. Selalu bilang ke suami gua. Gua tua itu bukan sama anak gua. Tapi pasti tua gua itu sama lu. Sebagai suami. Betul. Karena anak gua apalagi perempuan. Pasti dibawa dengan suaminya. Hidup kita sampai tua. Maunya berdua. Ya pasti jawabannya itu. Sebenarnya kan tujuan gua. Logiknya sih itu. Kalau gue logisnya. Iya. Jadi gini nih. Tujuan gua mempertanyakan itu. Supaya orang tahu. Kalau mau bagaimanapun lu dalam keluarga ya. Hidup lu keluarga. Ya lu sebagai orang tua ya. Gak mungkin lu bisa memilih. Iya. Itu gak mungkin. Semua lu pasti sayang. Cuma kehidupan itu realistis. Ada saat dimana anak itu akan punya keluarga. Gak mungkin lu memilikinya terus. Iya kan. Berarti yang lu harus jaga itu. Kalau ketika itu akan tiba waktunya. Siapa. Kan itu. Siapa. Itu inti dari pertanyaan lu. Siapa. Itu kan. Bukan artinya lu memilih anak atau. Bukan. Waktu itu akan tiba. Anak lu akan pergi. Dia sudah dewasa. Dia punya keluarga. Lu sama siapa. Kan itu intinya. Supaya lu menghargai orang itu. Supaya lu invest sesuatu yang baik kepada orang itu. Setelah. Jangan sampai nanti anak lu pergi. Orang itu sudah tidak ada juga. Maksud gue itu loh. Maksud gue. Itulah poinnya. Itu poinnya itu isinya sebenarnya. Cuma memang. Gue juga akuin. Mungkin. Ya lebih baik. Gue jangan nanya-aneh-aneh nih. Sekarang gue takut tau. Nanya-aneh-aneh. Tadi nanya gak aneh-aneh. Aneh semua bang. Lu nanya. Lu juga aneh. Tengah tergantung ya. Tergantung bintang tamunya ya. Cuma kalau sekarang nih bang Denny. Nanggepinnya gitu. Gue dibilang channel gue terkutuk. Menurut lu gimana? Gimana ya gue. Kalau lu tanggepan lu gitu. Awalnya sih sempat kepikiran lah. Biar gimana kan. Gue juga kepikirannya itu adalah. Kasian. Masa iya sih gue mau bunuh orang. Terus orang. Yang gue pikirin kan keluarganya. Kalau dia omong kayak gini. Keluarganya pasti kan jadinya tambah sedih. Pasti kayak. Kok gue biarin sih. Dia kesini. Ada juga orang mungkin takut ke podcast gue segala macem. Lu tau gak bang. Banyak banget permintaan ke gue itu gini. Teh. Ke podcastnya bang Denny dong. Temuin bang Denny. Bener gak tuh. Podcastnya dia ada tumbal. Podcastnya dia tuh ada pesugian. Ada tumbal. Lu udah disini. Tadi kan. Gimana. Coba lu jauh. Kok gue jadi tumbal Denny Sumargo gimana. Masa dukun dijadiin tumbal. Enggak lucu. Berarti lu mau gue tinggi banget. Makanya lu yang lebih saktif. Lu dipanggil suhu sama gue. Tapi yang gue liat. Udah. Kalau bahas Terawang. Kalau bahasnya Ria gitu. Yang gue liat bang dari lu. Banyak mereka itu. Sebelum beberapa lama kepulangan mereka pulang. Mereka ngasih kisih kisihnya gini. Gue gak bisa cerita ke orang lain. Ada wadah nih. Iya. Allah kasih kejadian. Tuhan kasih kejadian. Itu bukan secara kebetulan. Iya. Pasti ada rencana dibalik rencana. Iya. Kalau dia gak bisa eksplor ke orang lain. Dia gak tahu cara dia mengucapin kayak gimana. Saat dia mengucapin ke tempat lu. Ingat almarhum Vanessa. Di saat dia duduk di kamera. Lu nih duduk di kursi. Ngadep ke kamera lu. Dia bercerita. Orang lain tahu. Kalau selama hidupnya dia itu. Di balik layar. Dia berusaha buat memperbaiki namanya. Dengan usaha dia. Bukan dengan dia pamor. Oh panjat sosial nih gue orang udah bener gitu. Tapi gara-gara lu. Channel lu. Dia mengungkapin perasaannya dia. Ngungkapin yang nantinya. Jejak digitalnya buat gala. Iya. Supaya gala tahu. Wasiat itu. Wasiat. Kalau ibunya orang hebat. Ibunya pernah mengalami situasi. Tapi dia keluar dengan kesatria. Itu. Itu kan bangga anaknya. Bangga. Karena yang gue petik dari kejadian almarhum. Di channel lu ya bang. Di channel lu. Khususnya di channel lu. Gue gak ada apresiasi buat ngomong. Gala gini-gini kan gak ada yang ngerekam. Terus kalau di channel gue sendiri. Ibaratnya gue jadi almarhum. Itu kayaknya gimmick banget deh. Terus kalau gue cerita ke orang lain. Takutnya dibilang. Apaan sih lu mau memperbaiki nama lu yang kemarin. Tetap aja lu gak ada bagus-bagusnya. Jadi kayak pembelaan diri kok. Nah. Saat lu kan udah hampir. Iya gue begini. Terus dia ceritain tentang. Gak kok gue juga gak bener. Dan bla bla bla. Tapi saat dia cerita dengan Naluri itu. Kejadian dia tidak ada. Lu ngangkat sebuah kisah bukan aib. Yang lu keluarin dari podcast lu. Itu Vanessa yang sudah jadi kembang. Yang bener-bener wangi banget. Dan itu yang gak bisa dilupain sampai saat ini. Iya. Itu yang akhirnya gue tinggalkan untuk Gala di video itu. Nah. Dan gue juga memang kan. Gue pernah ngomong di sosmed. Di media. Semua ads dari YouTube itu. Gue kasih akan ke Gala. Dan memang sudah gue lakukan. Ke Pak Faisal. Gue bilang. Gue turut berduka dan gue sedih. Gue sampai datang ke kuburannya. Iya tau gue ya. Iya. Orang sampai bilang. Apa-apa kenapa di kontenin. Gue bilang gini. Lu mau bilang apapun tentang itu. Gue adalah orang yang ikut sangat merasa berduka kehilangan seorang Vanessa dan Bibi. Karena mereka sempat tinggal di tempatku. Dan yang dia cerita. Dan tidak di depan kamera dan tidak di depan kamera. It touch me a lot. Itu menyentuh diri gue. Dan gue ngerasa. Apa yang mereka lakukan adalah sebuah perjuangan yang sulit. Ya. Apa adanya. Gue pernah ada di posisi itu. Dan gue pengen kasih mereka jalan. Iya. Ini kayak gini loh. Kasih jalan. Karena gue pernah ada di posisi itu. Nggak dapat jalan. Kalau gue dikasih kesempatan sama Tuhan. Gue mau kasih orang jalan. Dan ketika dia harus pergi dengan cepat. Gue adalah orang yang patah hati. Tapi gue tidak bisa mengingkari. Kalau Tuhan sudah mengatur semua. Gitu. Jadi yang gue bisa lakukan adalah datang. Memberikan penghormatan terakhir. Apalagi waktu itu dia sempat ngubungin gue. Karena gue tuh orang nggak suka ngubungin orang. Emang agak sombong disitu. Emang gue orangnya malas. Yang lu buat mampir ya. Lu seru main. Akhirnya lu bilang. Nih gue datang tapi ke rumah lu yang terakhir. Iya dia mau kesini. Malah gue yang ke rumahnya dia yang terakhir. Dan itu buat gue sedih banget. Dan itu disitu air mat. Gue ini adalah orang yang susah menangis. Karena gue udah sering banget ngeliat begitu banyak orang. Punya cerita atau denger. Dan ya pasti kan kita juga jadi. Ya. Jadi lebih. Ya. Cuma begitu gue sampe. Akhir mata gue meleleh. Terus. Terus. Jantung gue tuh. Oh. Berdetak. Keras banget. Terus. Lo merasakan lah. Gue merasa. Gue nggak tau gue halusinasi atau nggak. Mereka menunggu gue disitu. Ya. Karena. Gue balik lagi bang. Bukan terkutuk kalau bagi gue. Sekali lagi gue bilang. Lo bukan sama sekali. Konten terkutuk. Apalagi ada orang yang bilang. Harus tuh bang Denny diruat. Ya udah. Di apa ya. Gak ada. Gue sampe. Gue rukiah. Lu mau apa lagi. Ya. Karena gini. Yang gue liat. Malah setiap. Konten itu dijadikan satu pesan. Contoh. Vanessa Angel. Almarhum. Itu pesan yang mendalam. Dan sampe kapanpun ada. Nyata. Mereka. Kelihatan bentuknya. Bahwa. Udah. Gue udah. Udah. Udah coba. Buat jadi lebih baik. Terus sekarang. Whatever kata orang apa. Yang penting anak gue. Gimana caranya lo liat. Perjuangan mami. Iya. Perjuangan gue. Kedua orang tuanya. Dan. Itu terlepas semua ucapan itu. Dari sekian. Belas tahun. Penderitaan Vanessa. Penderitaan bibi. Berapa tahun itu jalanin. Itu lepasnya di tempat lo. Dengan. Durasi yang kesekian. Iya. Itu semua pelepasan loh bang. Iya. Gue ngerasa gini loh. Gue itu. Hanya bisa kasih tempat. Iya. Dan kalau gue dikasih. Karunia. Atau apapun itu ya. Berkat sama Tuhan. Berkat itu. Ingin gue pakai. Untuk membuat orang nyaman. Bercerita padanya. Karena kita itu selalu dibungkus. Dengan begitu banyak hal duniawi. Sampai kadang-kadang. Kalau kita mau cerita. Kita takut. Takut gengsi. Takut malu. Takut. Takut apa. Karena hidup. Takut umbar aibnya. Lu tidak akan bisa menemukan sejatinya lo. Kalau lu tidak jujur. Dan kalau lu tidak bisa jujur. Dengan apa yang terjadi sama hidup lu. Orang pun tidak akan pernah bisa mengenal diri lu seutuhnya. Kalau lu ingin mengubah pemikiran orang. Ubahlah mereka dengan ketulusan. Karena ketulusan itu. Pasti nilainya besar. Cuma kalau lu ingin mengubah orang dengan kepintaran. Orang ada yang lebih pintar lagi. Gak kena. Gak kena. Makanya waktu sebelum gue. Ngobrol sama almarhumah. Itu gue sempat ngobrol. Ya nanya. Gitu. Aduh maaf nih gue jadi ngungkit lagi ya. Bang gue mesti ngomong apa ya. Gue tuh kepengen begini. It touch my heart. Gitu gue bilang. Kalau boleh. Tulus lah. Tapi nanti gue makin dihujat gini gini. Enggak. Saya jaminannya. Kok abang bisa ngomong gitu. Percaya. Saya ini. Tahu. Apa yang saya ucapkan. Berbicara dengan tulus. Orang akan melihat. Seberapa. Seberapa indahnya sih seorang Vanessa. Nah gitu. Itu. Dan. Awalnya sih dia agak ragu tuh. Gue rasa. Begitu gue liat momen. Gue panggil Bibi masuk. Di Youtube keluar. Masuk ke satu frame jadinya ya. Keluar. Nah itu semua hikmat yang gue dikasih sama Tuhan. Karena setiap kali gue bikin podcast. Gue selalu berdoa. Tuhan. Ada tamu. Saya gak tau nih. Saya gak kenal. Apa yang kira-kira bisa saya bantu. Kepada orang ini. Tuntun pikiran. Tuntun lidahku. Tuntun hatiku. Untuk membantunya. Sekian. Karena gue. Makanya kalau orang nanya. Bang Denzu. Kalau nanya-nanya orang. Ya santai banget. Ya gue gak ada. Gak ada keinginan. Gue gak ada keinginan. Untuk ngejebak. Gue gak ada keinginan. Lu terserah lu. Lu mau cerita. Gak mau cerita. Gak pakai script. Gak pakai gimmick. Yaudah pakai hati. Udah. Lu mau cerita apa. Terserah deh. Gue ngerasain itu. Coba jangan minta di edit semua ya. Ada juga tuh. Banyak banget. Gue bilang. Mohon maaf. Ini kan cerita ya. Kalau di edit semua kan gak jalan ceritanya. Jadi gak ada ceritanya. Nanti kan jadi highlights ya. Nah sama kayak ke Laura. Kenapa dibilang. Eh. Lo jadi terkutuk. Gue menyalahkan orang yang ngomong itu. Channel terkutuk. Hmm. Laura belum ada di podcast-podcast lain. Iya. Terakhir diri lo. Iya makanya gue ngerasa kayak. Kenapa gak disana aja. Setelah dari Sodo gitu. Kenapa jadi gue kayak. Pengen ngedoain orang kan. Gak gitu konsepnya gitu loh. Cuma keren loh Bang. Keren apa. Eh minum dulu ya. Ya satu hari sebelumnya. Ada cerita gitu. Lo ngalamin yang kemis banget sama dia gitu. Eh. Sebenarnya sih. Di kepala gue adalah ceritanya. Laura itu. Akan bisa membantu proses peradilan dia. Itu sebenarnya yang waktu itu. Ada di benak gue. Kayaknya. Ketika kondisi dia datang kesini. Kondisinya dia menurut gue. Harusnya gak perlu. Kan sempat berapa kali gue. Gue mau bilang gak usah lah gitu. Oh. Tapi dari kedua. Eh. Kakak dan ibunya. Gak apa-apa. Gue bisa nangkep. Ada sesuatu yang mereka perjuangkan. Itu makanya gue ngerasa air mata gue jatuh. Maksud gue. Anak ini berjuang sampai detik nafas terakhirnya. Untuk mencari keadilan. Semoga Tuhan berkendak. Gue bantu. Ngerti kan maksudnya? Itu. Gue bantu lo. Karena kalo mau ditanya. Untuk diri gue. Gue tau. Ini akan jelek buat gue. Orang kondisi kayak gini. Datang kesini. Podcast. Kesannya gue maksa nyari AdSense. Tau gue. Sebelum orang berpikir gue udah tau. Lo udah nilai duluan gitu. Udah tau. Jalannya netizen kemana ya kan. Udah tau. Cuma gue bilang. Gak apa-apa orang bilang kayak gitu. Yang penting gue bantu ini orang. Iya. Kan hidup konsekuensi. Lo gak bisa terus-terusan diliat bagus. Iya. Dua sisi mata koin. Ada yang liat kebaik. Ada yang liat buruk. Lo pilih. Yang mana dulu nih? Gue pilih. Gue mau tolong orang. Persetan dengan omongan itu. Bagus. Ya gue jalan. Ya itu ajaran nyokap sih. Ya sudah. Tapi kepake. Karena yang gue liat. Orang bilang terkutuk. 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 Dia yang terkutuk. Yang ngomong sebenernya. Karena gak tau. Isinya atau apa. Lu sih. Lu berhenti lu. Kalo enggak kita santet aja. Nah. Itu lain lagi ceritanya. Jadi gue datang malah. Malah orang ngeri. Wah pegangannya Denny Sumar. Gue dukun. Lu mau kesini aja gue ngeri. Oh sih. Ya namanya kita. Amedukun kan. Kita takut juga pak. Aja. Malah saya senangnya gini. Mau ngebuktiin. Ria ngeliat Bang Denny itu. Bukan hanya dari segi. Gue kok apa-apa horror. Apa-apa goib. Apa-apa santet. Dan. Harus mengiakan orang. Ini. Dikit-dikit. Ya dia ada satet. Dia ada setan. Yang gue liat. Pure loh. Sahabat mistis. Demi Allah ini bener-bener pure. Emang. Ya begini orangnya. Begini. Rasional. Rasional. Cuek banget. Cuek. Cueknya dalam arti. Ya emang ada goib ya udahlah. Ya itu bener. Ya emang ada yaudah. Ya gue dampingan sama dia yaudah. Ya bener. Kalau masalah lo suka atau enggaknya sama gue. Menggunakan goib atau enggak. Itu urusan lo. Nah ya urusan gue memperbaiki ibadah gue aja. Iya. Kalau ada goib ya gue gak apa-apa. Kayak orang bilang. Eh Den disini aku kuntilanak yaudah. Oh yaudah. Halo gitu. Halo lu aturlah lu yang baik. Jangan ganggu orang ya nak ya. Ya udah gitu. Ya karena kalau setan cuma kuntilanak gitu-gitu kan. Setan ace-ece. Kan ceng ceremen. Dia emang. Disitu ada disitu ada. Ya biarin aja emang hidupnya home bimpa. Dimana aja ada gitu. Gue punya cerita itu. Kuntilanak. Lucu tau. Jadi waktu itu gue pernah syuting horror. Pokoknya kontennya itu horror di program tv antv. Dulu banget. Jadi pas gue pulang ada yang bilang orang pinter lah. Gitu. Ah itu diikutin. Ah ikutin apa? Gue bilang ikutin kuntilanak seneng katanya. Tapi gak berani deket. Karena katanya ada sesuatu yang gak berani membuat dia deket. Jadi di jauh gitu. Tapi ngikutin pulang. Masa? Nanti kalau itu pasti ngikutin pulang itu udah. Eh kok kamar mandi gue? Gelentang-gelentung. Gelentang-gelentung. Ada bunyi atau gimana? Iya. Ada bunyi. Aneh. Gak biasanya. Ah halusinak. Kayak ada aktivitas. Gue halu kali ya. Gue bilang ya. Terus gue inti gue takut juga kan. Masa itu kunti ya kan? Ah enggak lah. Berapa waktu kemudian kita udah gak kepikiran? Gelentang-gelentung lagi. Gue tengok lagi. Jangan-jangan iya. Ya kan? Ah enggak lah. Berapa waktu kita udah gak kepikiran? Gelentang-gelentung. Bapak kumat. Masuklah kamar mandi. Hei kuntilanak. Kalau memang kau benar sih. Kau pergi. Kalau kau mau tinggal di sini. Tinggal yang benar. Enggak usah ganggu-ganggu. Enggak usah berisik. Kau hidup biasa aja. Kau mau tinggal di sini. Dimana saya gak bisa atur. Tapi kalau kau mau tinggal di sini. Tolong ikuti aturan saya. Jangan meresahkan. Kalau enggak saya bakar kau. Pergi kalau enggak. Gue ngomong kayak gitu. Gak ada lagi. Dia bisa tahu. Ketika kita komunikasi. Dia bisa lihat hati lu. Dan kalau lu bicara. Dia ngerti kok sebenarnya. Emang. Dan maksudnya. Makanya gue bilang. Kalau dia ada pun. Ya sudah lu atur lah. Lu mau ngapain di situ. Kenapa gue mau ngobatin orang. Kan bisa komunikasi sama gue. Iya gue baru denger tadi lagi. Dan gue kan gak belajar. Begituan. Dan kalau lu tadi. Sempat nanya sama gue. Di belakang camp. Katanya gue ada yang jagain. Gini-gini segala macem. Memang semua. Makhluk Tuhan itu. Ada penjagaannya. Ada penjagaan. Dan. Di diri lu itu. Karena lu punya keyakinannya. Kuat banget orangnya. Gue termasuk orang. Keyakinan kuat ya. Karena gini. Di saat lu. Ada setan enggak. Ini sepele ya. Kayak yang tadi lu ceritain. Itu ada setan enggak. Di saat lu udah ngerasa. Gue keganggu banget. Dek. Itu keluar sendiri. Ada tau lagi. Kenapa aku suka begitu ya. Tapi gue kalau ditanya. Berani enggak. Gue takut. Itu. Itu naluri lu keluar. Langsung jadi satu. Malah jadi energi. Energinya apa. Di saat lu. Sampaikan. Ke si goib ini. Sampaikan. Jadi nyata. Buat dia malah takut. Kayak ngisi. Tiba-tiba. Itu apa ya. Iya itu ada. Itu aneh. Ada satu lelur lah. Ada di badan. Jadi. Jadi gue bener. Gue tuh penakut. Jadi kalau kemana-mana. Bener-bener penakut. Normal. Hacemen. Gue masih gitu. Serem gitu. Apalagi udah rasa gini gitu kan. Ah. Tahi ah. Gue kabur. Tapi. Ada kondisi. Karena gue mengalami. Itu gue pernah. Gue pernah cerita. Gue ditekan. Tung. Itu. Gue ngerasa. Itu bulu kudu. Gue naik. Kayak. Arwah. Iya. Arwah gue mau dicabut tuh. Tiba-tiba. Dari. Gue bisa rasa tuh. Balik tuh gue. Apa. Berubah tuh gue. Nah itu gue aneh. Itu makanya gue bilang. Gue aneh. Tapi gue tidak pernah mau. Pakai-pakai ilmu. Gue takut. Nggak mau. Terlalu dalam. Cuma kalau gue ke pojok. Pakai. Nggak tau kenapa. Nah biasanya. Orang suka kaget. Tiba-tiba kayak. Ih siapa nih. Nah itulah dini asli tuh. Hati-hati tuh. Ternyata gue emang nggak mau. Begitu-begitu. Nah sahabat mistis kan. Nggak ada yang tahu. Ya. Selama ini taunya terkutuk. Rukiya. Terkutuk. Ana. Hehehe. Bapak ini satu. Punya memang. Turunan garis turunannya. Masya Allah bagus. Amin. Masih dipelihara dengan doa. Amin. Masih dipelihara dengan hati yang tulus. Menolong orang itu. Nggak cuma dengan material. Nggak cuma selalu dengan material. Tapi dengan. Iya dong. Duit lagi ya kan. Duit. Apa-apa orang mikir kalau bantu apa-apa. Duit, 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 duit. Iya. Tapi di saat kita dapat bantuan dari Abang Deni. Misal Abang Deni bantu. Gue cuma bisa punya doa. Tapi tulus. Iya. Tapi tulus. Insya Allah bang. Doa lu. Dibandingin duit yang orang kasih ini. Malah doa lu yang mujur. Yang dapat benar-benar dikobol. Berkah. Karena apa? Ada satu lelur. Memang menjaganya bukan lu doang. Satu keluarga ini dijaga. Satu keluarga apa? Ibu. Istri. Iya. Dengan lu. Bertiga. Satu ibu lu kuat dengan imannya. Doanya rajin. Mama gua sih. Iya. Jadi memang yang paling tinggi derajatnya itu. Ibu. Ibu. Ibu baru ayah. Iya. Dan itu keberkahan lu. Makanya kalau orang bilang channel lu terkutuk. Bagi gua tidak. Channel lu membantu banyak orang. Apa? Untuk mengapresiasikan. Apa sih? Ini di hatinya dia. Ini unek-uneknya dia. Masalah dia. Ternyata di saat sama lu plong. Kenapa gua berani datang ke lu. Dan lu tahu gak bang? Lu berani lu. Lu dukun. Bukan. Bukan masalah dukun. Mantan dukun. Sebelum gua punya channel youtube. Baru-baru gua viral. Enggak enak ya. Dibilang gitu ya dukun. Emang kayaknya. Lu lagi kan ngapain sih masuk begitu. Nanti dah di podcast gua. Keren. Itu kenapa ya kan. Karena gua punya. Bukan mendoa sih bang. Gua cuma nyaleneh mulut. Iya iya iya. Pokoknya gua bakalan di channelnya Denny Sumargo. Ada yang ngomong. Ya halo lu. Eh. Nih. Mau maaf. Dikabulin nama Allah. Jadi asli itu gua tuh. Pernah liat lu di youtube. Di channelnya orang. Gua sempet kepikiran mau ngundang. Cuma waktu itu gua. Ah udahlah nanti aja gitu. Eh. Tiba-tiba ngundang juga akhirnya. Gara-gara gua ketemu manajer lu. Dia sempet sounding. Terus gua bilang. Oh ya gua tau tuh. Yaudah deh. Coba undang gitu. Kalau enggak. Ya skip aja udah. Iya kan. Iya. Ya Allah punya rencana kan. Nggak ada yang kebetulan kan. Semuanya ada. Nah memang lu baik. Jadi channel lu. Yang kemarin-kemarin. Almarhum. Almarhumah ini. Mau ngasih isyarat itu. Terus ngasih wasiat. Terus ada pesan. Semuanya di cover. Dibentuk. Dikemas. Dalam satu konten. Yang sampai nanti pun ada. Iya. Intinya. Ini nih satu hal. Yang gua. Mungkin. Orang gak tau ya. Gua tuh selalu bikin sebuah. Video. Di podcast gua. Yang sifatnya itu. Sepanjang masa. Yang. Lu kalau lu perhatiin. Kapanpun lu mau nonton. Dia masih punya values. Lu perhatiin deh. Podcast gua. Beda sama orang lain. Yang mungkin. Cuma mengejar. Isi kontennya. Cuma hanya pembahasan saat itu. Tapi kalau gua. Pasti lu lihat. Ini ditonton kapanpun. Masih enak. Karena pembahasannya. Bukan sekedar saat itu. Tapi. Tentang kehidupan. Yang ke belakang lagi. Ke belakang lagi ada. Tapi ke samping lagi ada. Iya. Lu kemasnya memang satu. Karena memang gitulah karakter gua. Dan. Gua gak pernah bang. Selama gua jadi bintang tamu. Sampai gua punya channel youtube. Ria nangis. Bener gak? Dah. Lu bikin gua nangis. Bukan gua lu nangis sendiri. Gua gak apa-apa aja. Karena channel lu serem. Gak dong. Gak dong. Karena gini. Lu gak bawa itu saat momennya enak. Lu gak bawa orang itu. Jadi gini. Gak ada kamera. Gak ada orang lain. Antara lu sama gua. Lu bikin gua trust. Lu bikin gua percaya. Kalo. Di saat gua ngobrol sama lu. Lu bisa nyampein ke orang-orang. Gua bukan Ria Dukun Santet. Tapi. Gua orang yang sudah punya masa lalu itu. Dan gua niat banget bang. Bantu orang. Tolong deh. Bantuin dengan channel lu sampein. Kalo. Nanti ada siapa yang minta tolong. Tolong. Bisa gak tangan gua bantu. Siapa tau. Tangan gua bisa bantu. Itu aja. Iya. Gak kurang gak lebih. Gua mau yang sombong. Gua mau yang sombong udah. Gak apa-apa. Udah. Kita kalo sombong. Tapi gini nih. Malah ini lucu ya. Orang yang sering bilang dirinya sombong. Itu. Malah jauh sangat lebih rendah hati daripada orang-orang yang bilang dirinya rendah hati. Coba lu cerna omongan gua. Karena kalo orang itu ngomong dirinya rendah hati. Dia belum tau itu rendah hati apa. Tapi kalo orang udah tau dirinya rendah hati. Orang yang sudah memiliki rendah hati. Dia akan selalu ngerasa dirinya sombong. Pasti nangkep. Pasti nangkep. Tuh. Kan nih orang-orang begini nih ya. Nih. Dengerin nih sahabat mistis nih. Dan gantian. Saya dibacain sama doi. Enggak. Bukan gua bacain. Ini gua cerita aja. Tapi kena. Kek cover. Bener-bener. Saya emang. Emang kalo dibilang. Kan dukun sombong. Enggak apa-apa ya. Yang penting udah tobat. Sahabat mistis. Ini. Ada yang bilang channelnya abang Denny lagi. Channel kutukan. Channel terkutuk. Dan channel blablabla lain. Terus ada apa-apa sama gue. Sangkut pautin sama dia. Berarti gua kalah sakti sama dia. Gitu aja. Ini pembuktian. Ini gua cuma pembuktian doang bang. Sebenernya. Apa sih yang ada di diri orang sama di diri gue. Gitu. Lu kan gak pake baju biru aman gitu. Oh iya. Gua gak lagi gak pake seragam. Katanya kalo pake baju biru ditempat gua. Kenape-enape katanya. Oh iya. Iya. Daleman lu gak ada yang biru kan. Daleman gua biru dongker. Baju daleman gua biru tapi dongker. Wah kacau nih. Gua liat daleman gua dulu deh. Ntar di kamar mandi ya. Enggak itu. Semuanya itu kendak. Allah. Seandainya. Nanti pulang dari sini. Atau besoknya gua nerima. Allah kasih umur gua selesai. Ya itu udah. Udah jalan. Garis-garis Tuhan. Berarti satu cita-cita gua udah dicapai. Gua. Gua punya manajemen. Gua punya channel YouTube. Gua ketemu Denny Sumargo. Nih. Pesen nanti gua. Agak ngeri juga. Ngeri-ngeri sedep. Gua ngomong kayak gini ya kan. Setelah channel terakhir. Gua ceritain sampe Denny Sumargo. Nau jubilah menjalik. Yang penting sahabat mistis. Itu perjalanan Bang Denny. Memang dia gak ada. Gak ada spiritual yang panjang yang sampe kesurupan-kesurupan. Gak ada setan juga bete ketemu dia. Hehehe. Abis. Abis malah diceramahin ya kan. Orang sepabik figur kayak gini. Bisa mau ngobrol sama Ria. Terus mau ceritain spiritualnya. Yang lucunya itu Bang Denny. Gak ada. Tipu-tipu daya gimmick-gimmick. Yang tadinya saya pikir ada gitu. Apa itu kayak gimana sih. Ya kayak. Lu pokoknya nanti ceritanya pura-pura begini ya. Ntar lu. Emang ada. Masa gua harus kasih tau. Lu suka gitu sih bang. Terbukan lemes orangnya. Ada yang gitu. Ya adalah pasti. Hehehe. Gitu. Pasti ada. Makanya gua gak pernah mau. Malus gua begitu begitu. Soalnya pengobatan gue. Penelusuran gua. Gua gak mau pakai gimmick. Waktunya kesurupan-kesurupan aja. Enggak ya udah. Oh gak laku lu di TV. Itu. Iya. Gak laku di TV. Tapi gua laku di YouTube. Tenang aja. Lu kurang ajar sih Bang. Iya iya. Berarti harus pakai gimmick gue kalau di TV ya. Ya dunia entertain. Dunia hiburan. Jadi kadang-kadang awalnya orang itu gak mau. Karena akhirnya bagaimana. Caranya jadi mau. Karena kan akhirnya memang namanya entertain ya. Itu namanya ilmu tipu muslihat semua. Cuma kan garisnya gue bukan di. Jadi. Jangan sampai jelas udah. Udah gitu. Kita tidak akan pernah tau tuh. Iya kan. Tapi kan saya cuma jurusan ngobatin aja. Kalau orang nyari-nyari saya juga. Teh konsul dong. Boleh. Jadi kalau Bang Enik mau udah. Tapi saya ada pesan nih barusan. Boleh boleh. Jadi bukan menggurui sekarang ini. Yang lu jalanin itu jalurnya sudah benar. Alhamdulillah. Amin. Dan terima kasih lu sudah mau ngambil jalan itu. Karena banyak sekali orang yang butuh bantuan lu. Amanahnya adalah. Apapun yang terjadi ke depan. Jangan tergoyahkan dengan segala sesuatu yang bersifat sementara. Tapi lu udah jalanin itu. Ingat. Apa yang lu lakukan ini. Akan melebur semua dosa yang pernah terjadi. Insya Allah. Lu akan diangkatkan rajadnya. Yang terutama yang paling banyak berkat adalah. Keturunan lu nanti. Amin. Dan itu sesuai dengan permintaan lu bukan? Bener. Sahabat mistis takbir. Allahu Akbar. Amin. Emang itu doa saya. Saya juga. Terima kasih Bang Denny. Terima kasih. Sudah ngeyakinin ke sahabat mistis sama temen-temen semua. Kalau tidak ada apa-apa di konten abang. Terima kasih ya. Memang tetap Bang Denny yang logis banget. Memang dia smart people. Dia abang gue yang keren banget pokoknya. Udah sahabat mistis saya gak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Emang disini gak ada goyip-goyipan. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Misteria. Sama channel dari Bang Denny Sumargo ada disini. Tonton terus sahabat mistis. Assalamualaikum. Bye bye. Terima kasih ya. Siapa saya akan terima kasih. Buyur lelah, ayol. Kalau tidak Czyapa dia bisa mengasuk, 시ap bihanalu dia. Lright teruk. Obra. Tengah Ya Aziribu. Terima kasih telah menonton!